Terima kasih Tepuk tangan serta teriakan dukungan terhadap tim Nas langsung pecah saat Ramadan Sananta mencetak gol perdana untuk keunggulan tim Nas Indonesia. Selain ratusan warga, beberapa tokoh Ngawi juga tampak ikut nobar di rumah Irvan Jauhari yang berada di desa kandangan Ngawi Kota. Di antaranya, pembina Koningawi Budi Sulis Tiono Kanan, Ketua Koningawi Faisal, serta tokoh pemuda Agus Blaikho Budianto. Doa serta dukungan semua masyarakat Indonesia akhirnya terwujud setelah tim Nas Indonesia mampu mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Sekaligus memastikan Indonesia berhasil meraih medali emas cabur sepak bola setelah 32 tahun selalu gagal. Keberhasilan Garuda Muda di gelaran SEA Games 2023 ini tentu menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Indonesia, utamanya bagi keluarga penggawa tim Nas Garuda Muda. Salah satunya bagi Marsidi, yang tak lain tak bukan adalah orang tua Irvan Jauhari. Bahkan, Irvan juga berhasil menyumbangkan gol bagi kemenangan tim Nas Indonesia. Sebelum ini pertandingan, sebelumnya memang ada perasaan yang bagaimana? Mana Pak mungkin berhasil merasakan Bapak? Nggak ada, nggak ada. Tapi yakin bahwa hari ini Indonesia menang Bang ya? Yakin, yakin. Tapi gol keberapa Pak? Anak Bapak? Ketiga. Ketiga. Rasa bangga juga diungkapkan oleh salah satu tokoh besar di kota Rama, Budi Sulis Tiono Kanang. Orang yang pernah menjabat sebagai Bupati Ngawi selama dua periode itu juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan Garuda Muda di ajang SEA Games. Yang pertama, secara kebanggaan warga Kabupaten Ngawi luar biasa. Tidak hanya keluar orang tua, kedua orang tua, tapi masyarakat Kabupaten Ngawi di mana ada satu putra daerah terbaiknya itu direkrut secara tim nasional dan berlaga secara internasional dan menang. Dan tidak hanya menangan, justru Irfan Jauhari ini penentu daripada kemenangan awal. Ya sebelum disamakan ya artinya disamakan kemudian terus kita leading. Itu menjadi kebanggaan kita semua dan ini menjadi percontohan bagi generasi-generasi muda kita. Setelah acara nobar selesai, masing-masing warga menyalami orang tua Irfan Jauhari untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan yang diraih anak pasangan Marsidi dan Sumai tersebut.